Investasi di kota Celigon ini kan investasi yang besar, Bang. Kan begitu. Kalau wali kotanya tidak berani, Bang, maka selalu naik pengangguran dan kemiskinan itu, Bang. Maka saya melihat pada diri Isro Miros, pada diri Teh Oyun, kedua orang ini punya karakter Jua Anu, Jawara. Berani dia, Bang. Posisinya dalam programnya Isro Oyun ini. Jadi di situ ada pendidikan gratis, Bang. Oke. Dari negeri sampai swasta. Oh! Melebar lagi di swasta. Melebar lagi, Bang. Gitu loh. SD, SMP, ya kan? Tingkat atas, ya kan? SLTA. Semuanya gratis, Bang. Nah, bicara kesehatan, Bang. Bicara kesehatan bahwa Isro Oyun ini punya inisiatif. Punya program yang sangat cemerlang sekali, Bang. Dia menyiapkan 4 ambulans setiap pelurahan. 4 ambulans setiap pelurahan. Bagaimana caranya agar yang sakit itu dijemput. Insya Allah, kemakmuran sebentar lagi akan terrealisasi. Jika Isro dan Oyun terpilih menjadi wakil wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Allahu Akbar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara. Sahabat-sahabat saya, Lugas TV dimanapun Anda berada. Sehari hari ini di outdoor Lugas TV dengan suatu kehormatan yang luar biasa. Nah, narasumber kita perihal tentang lagi pernah pernik beragam macam ini ya terkait pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak tentunya yang akan diselenggarakan di 508 kabupaten, kota, dan 37 provinsi. Dan juga suasana agak-agak anget juga nih ya baik di media sosial nih ya yaitu di kota Celegon juga. Oke, dengan itu salah satu calon, bahkan calon wali kota yang saat ini lagi fenomena nih bermunculan seperti tema yang kami tawarkan yaitu mengupas fenomena bermunculan dukungan Isun. Nanti Isun ini siapa nanti ya? Pilkada Kota Celegon ya. Tentunya narasumber kita mulia di Sanusi atau yang akrab dipanggil masyarakat luas Cakmul. Apa kabar Kang Cakmul? Alhamdulillah baik, pengen laga. Kalau tidak salah yang ketiga kali ya ke Lugas TV ini ya? Suasana-suasana panas kita undang nih Kang Cakmul ya? Siap, siap. Termasuk kilkadadi agak panas juga nih. Agak menyala. Agak menyala! Iya, agak menyala. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami sapa para sahabat Lugas TV. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga dibukakan segala pintu riski dan umur yang panjang. Amin. Amin. Terima kasih. Kang, kita santai Kang Cakmul walaupun agak panas nanti. Santai tapi panas. Siap, siap. Seperti menyalahkan gitu ya. Betul. Kang Cakmul atau Bang Mulyadi Sanusi Apa makna kata Isun lalu dengan lantang Kang Cakmul ini mendukung pasangan Isun tanda kutip Isro Uyun? Apa alasannya? Nah, jadi memang posisinya Isun itu berawal dari kata zaman dulu, Bang. Oke. Zaman dulu jadi bahasa halus. Bahasa halus yang di apa dimunculkan oleh nenek moyang kita. Jadi Isun itu bahasa halus bahasa Indonesia adalah saya. Oh, wih. Keren amatnya saya gitu ya. Saya. Jadi seolah-olah Isro Uyun ini menyatu saya. Saya. mendukung Isun. Lanjut, lanjut. Jadi memang Isun itu semua orang Cilegon pasti tahu maknanya. Karena memang itu bahasa yang sangat halus sekali yang diajarkan oleh guru-guru agama kita. Jadi Isun itu saya. Ketika berdoa, Bang. Di situ ada terselip nama Isun. Niat Isun Puase. Niat Isun puasa. Saya. Iya, iya. Bahasa Indonesia kayak kira-kira gitu kan? Saya gitu. Niat saya puasa. Oke. Jadi memang Isun ini mungkin keren sekali bagi masyarakat Cilegon. Iya, iya, iya. Gitu loh, Bang. Oke. Artinya ini bukan suatu kebetulan nama ini bisa ngantol gitu ya. Isro Uyun. Isun gitu ya. Yes. Itu bukan suatu kebetulan. Tapi memang suatu keajaiban. 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 Luar biasa nih, luar biasa. Sebagai pendukung pasangan Isun, Isro Uyun, apa pendapat Kang Cakmul dengan bermunculan nih relawan-relawan yang mendukung pasangan Isro Uyun? Kurang lebih di dalam satu bulan terakhir ini. Kebetulan wartawan kita juga kesana liputan-liputan terkait relawan. Apa nih tangkapannya nih? Memang posisinya gini, Bang Naga. Jadi saya melihat bahwa di Cilegon ini sebenarnya ada tiga hak dasar rakyat. Tiga hak dasar rakyat itu yang pertama adalah masalah pendidikan. Yang kedua masalah kesehatan. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Oke. Itu yang paling ini ya? Yang hak dasar rakyat. Hak dasar rakyat. Oke. Setuju. Saya melihat kepada Isro dan Uyun. Oke. Isro sebagai ketua DPRD. Siap. Uyun sebagai wakil ketua DPRD. dia memahami betul. Dia memahami betul ketika proses artinya program pendidikan kesehatan dan membuka lapangan pekerjaan. Nah maksud saya posisinya dalam programnya Isro Oyun ini jadi disitu ada pendidikan gratis bang. Oke. Dari negeri sampai swasta. Melebar lagi di swasta. Melebar lagi bang. Gitu loh. SD, SMP, ya kan. Tingkat atas, ya kan. SLTA. Semuanya gratis bang. Karena sudah dikuasai tadi masalah undang-undang tadi peraturan-peraturan itu. Nah dalam aturan sekarang ini bang posisinya yang sedang digalakan itu cuma negeri saja bang. Yang gratis. Siap. Gitu. Suastanya gak gratis. Padahal sama-sama hak dasar. Padahal sama-sama hak dasar. Oke. Dan Isro Oyun berani. Berani. Kalau jadi wali kota swasta pun akan digratis. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Nah bicara kesehatan bang. Iya. Bicara kesehatan bahwa Isro Oyun ini punya inisiatif. Punya program yang sangat cemerlang sekali bang. Dia menyiapkan 4 ambulan setiap pelurahan. 4 ambulan setiap pelurahan. Bagaimana caranya agar yang sakit itu dijemput bang. Gitu loh. Tidak repot-repot ongkos ke rumah sakit. Tidak repot-repot mengeluarkan kocek biaya. Dan Isro Oyun bersepakat berdua ini. Bagaimana caranya agar pelurahan menyiapkan 4 ambulan. Ketika ada yang sakit itu dijemput langsung di ruangnya. 24 jam. 24 jam. Oh. Luar biasa. Itu kesehatan bang. Oke. Pengangguran? Pengangguran. Jadi posisinya... Tenaga kerja. Sorry ya? Tenaga kerja. Jadi hak dasar rakyat itu yang ketiga adalah bicara masalah tenaga kerja. Kalau enggak kerja enggak kebeli beras bang. Gitu loh. Kalau enggak kebeli beras Itu sederhana ya? Bodoh nanti. Iya sederhana itu. Kalau enggak kerja ya enggak... Iya betul. Jadi berjanji bahwa Isro Oyun ini bersepakat insya Allah bang. Iya kan. Dengan ratusan industri yang ada di Celegon. akan menertibkan seluruh owner-owner perusahaan. Akan menertibkan. Yes. Dan Pak Isro dan Oyun akan memanggil semua owner. Iya kan. Akan memanggil bagaimana caranya agar yang direkrut adalah prioritasnya adalah pribumi Celegon. Gitu loh Pak. Yang skill-skill mungkin dari dari ah lain mungkin. Iya kan. Dari warga negara asing manajer ke atas. Iya kan. Gitu loh. Nah disini posisinya Isro dan Oyun melihat kondisi pengangguran yang menurut badan pusat statistik itu masih tinggi Pak. Pengangguran Celegon ini. Makanya saya percaya betul bahwa Kang Isro sebagai mantan sebagai ketua di PRD ini kalau jadi wali kota dia akan tegas akan akan membuktikan bahwa pengangguran akan diminimalisir. Oke. Tiga hak dasar rakyat yang kata Kak Canggul di sosok Isro Uyun ada niat kemauan mereka. Yes. Bagi kacamata. Iya. Dan saya langsung bicara dengan langsung bicara. Dua orang tersebut. Wah luar biasa. Gitu loh. Luar biasa. Bagaimana respon masyarakat di 43 kelurahan yang ada di kota Celegon terkait pasangan Isro Uyun ini kalau dari pemandangan dari Kang Canggul beberapa hari ini respon daripada masyarakat di 43 kelurahan. Iya. baik di Ters. Iya kan. Saya baca berita Lugas TV dan lain-lain. Gitu loh. Jadi dalam hal fenomena abang. Iya. Abang ini cakep sekali ada judul fenomena bermunculan. Gitu loh. Jadi fenomena bermunculannya penrelawan Eson ini. Iya kan. Karena memang dia melihat ada di sosok Isro dan Uyun untuk memperbaiki memakmurkan Celegon ini. Oke. Gitu loh. Ada belasan relawan. Bahkan nanti sampai saat ini. Untuk sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan saya sendiri abangku bertekad mengomandoi menjadi panglima Putu Eson. Oke. Pasukan tempur Isro Uyun. Coba sekali lagi Kang. Putu Putu Eson. Oh Putu Eson. Putu Eson itu singkatannya adalah pasukan tempur Isro Uyun. Tapi gak fisik kan. Gak fisik kan. Gak fisik kan. Ide gagasan. Gak fisik kan. Iya kan. Demokrasi. Ayo kita bertempur dengan gagasan. Yes. Bertempur dengan gagasan. Bukan dengan sejak. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Sejauh ini. Ya. Partai politik hanya mengusung. Ini kan Kang Cakmul kan relawan nih ya. Yes. Tapi boleh nih dijawab lah pertanyaan kita terkait politik nih. Partai politik saat ini Nasdem dan PKS untuk saat ini. Kita tidak kemungkinan juga nanti ke depan ada yang mendukung dari partai politik. Sementara memang ada dalam undang-undang pasal 1 undang-undang nomor 10 tentang independen. Ada jalur ke sana sebenarnya. Tapi sejauh ini tidak digunakan istilah. Sudah. Karena sudah ada syaratnya itu. Ibaratnya tinggal menunggu pedaktaran ke KPU. Oke. Pertanyaan saya nih bagaimana nih penyakcak peluang menang pasangan Isun ini? Jadi memang posisinya bicara masalah menang atau kalah gitu. Itu hak priorigatif Allah SWT. Yang jelas adalah ketika Isra Oyun ini diusung oleh dua partai yang insya Allah sudah konkret mendapatkan SK. Saya melihat bahwa Isra dan Oyun ini sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oke. Gitu loh. Karena memang kedua orang ini paham tentang menyelenggarakan pemerintahan. Oke. Gitu loh. Nah dalam hal ini jadi memang betul dalam undang-undang diatur bahwa yang berhak untuk mengusung calon itu adalah partai politik. Partai politik. Dan ada juga undang-undang yang menyebutkan bahwa ada independen. Gitu loh. Tapi insya Allah dan semua relawan sudah tenang bang. Sudah tenang karena kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang iya kan. Walaupun yang tadinya dari bukan partai sendiri bang. Bisa mengusung bang. Oh. Bisa. Gitu loh. Iya. Artinya Kang Isro ya kan bermenempat kepada partai kemarin. Iya. Kan begitu loh. Kalau Allah sudah berkehandak bang. Iya kan. Walaupun tidak dari partai tersebut. Artinya ada Nasdam dan PKS yang akan Isro dan Oyun melenggang. Tentunya dengan semua relawan yang ada. Betul. Begitu bang. Oke. Oke siap. Berbicara tadi Isun yaitu membawa kata maju. Yes. M yaitu merata pembangunannya A. Aman kotanya J. Juara pelayannya dan U. Unggul SDM-nya. Iya. Pertanyaan saya bisa dijawab Kang Cakmul. Iya. Ya atau tidak lah gitu ya. Bisa ditambahin sedikit. Belum meratakah pembangunan kota Celegon saat ini? Jadi saat ini bang. posisinya kemakmuran pemerataan itu belum belum semua terrealisasi. Oke. Jadi dalam hal ini posisinya bicara masalah Icon bahwa menulis kata maju Isro Uyun ini. Maju ini bagaimana caranya agar menjadi juara. Iya. juara bagaimana caranya agar bicara masalah infrastruktur bang. Kang Isro bilang dan Teh Uyun bilang bahwa jangan sampai ada jalan yang rusak di kota Celegon. Jangan sampai ada jalan yang rusak. semuanya harus mulus bang. Dan itu berbicara pemerataan. Dan itu bicara pemerataan. Sampai desa-desa bang. Iya. Gitu loh. Dan disitu posisinya yang kedua adalah bicara masalah infrastruktur bang. Oke. Iya kan. Akan semua apa namanya gedung-gedung pendidikan bang. Iya kan. Bagaimana caranya agar tidak ada yang roboh, tidak ada yang reot, tidak ada genteng yang bocor. Dipastikan bahwa gedung pendidikan itu untuk belajar. Nyaman. Nyaman. Gitu loh. Oke luar biasa. Dan juga posisinya disitu akan menambahi SDM yang unggul ini bicara apanya? Nah SDM yang unggul ini bang. Gitu loh. Jadi bicaranya bahwa di Cilegon ini sebenarnya banyak orang yang cerdas. Banyak orang cerdas. Banyak orang cerdas. Maka dari. Persoalannya apa? Persoalannya begini bang. Jadi di dalam dunia industri bang. Dunia industri baja, kimia ataupun yang lain bang. Iya kan. Sekil-sekil itu yang saya lihat yang saya ketahui bukan dari Cilegon bang. Bukan dari Cilegon. Bukan dari Cilegon. SDM-nya. SDM-nya bang. Gitu loh. Nah Pak Isro itu sangat miris sekali melihat kondisi saat ini. Bagaimana caranya agar misalnya ada SMA jurusan kimia dimaksimalkan. Masalah pembelajar gurunya semua cara mendidiknya terus alat-alat sekolahnya. Bagaimana Kang Isro dan THU Yun ini untuk bagaimana caranya agar nyaman orang-orang yang belajar ini. Jadi dari situlah Kang Isro akan membangun dari sisi pendidikan bagaimana caranya agar tidak tersaingi oleh orang-orang dari luar sana. Kang Cakmul berbicara tadi program Maju ini saya tadi baca ya dari kemarin saya baca sederhana simpel ya Maju M-nya ini adalah merata pembangunan aman kotanya juara pelayanan unggul SDM-nya simpel aja sebenarnya ini. dan saya melihat berbicara tentang pelayanan 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 undang-undang keterbukaan informasi publik sangat sulit kami dapatkan untuk pemerintahan kota saat ini tentunya di tangannya nanti kalaupun ini di tangannya Isro Yun harusnya keterbukaan ini harus bisa-bisa merata jangan dipilih-pilih hanya si A si B si kelompok-kelompok tertentu dan itu luar biasa ini juara pelayanannya mudah-mudahan disitu tercapai oke pertanyaan berikutnya apa tanggapan prihal survei oke ini oke aku minta Kang Cakmul narasumber saya berkenan untuk membacanya nanti saya kasih pendapat pertanyaan ya oke kalau memang ini saya aja deh gak apa-apa yang baca ya Kang oke hasil survei LKPI di Pilkada Kota Celegon 2024 HLDI tertinggi wajar petahana ya hasil survei lembaga kajian pemilih Indonesia LKPI pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Celegon nama petahana HLDI Agustin berada di posisi puncak yakni 86,8% dan disusul kemudian disusul oleh Ratu Ati 70,2 lalu yang kemudian Isra Miro 60,2 Sanuji Pentamarta walaupun udah dilebak ya tapi ini namanya survei ya 59 dan Alawi Makmud Dede Rohana dan Robinson yang terakhir oke pertanyaan saya sebagai relawan oke terkait tentang survei-survei ini seperti apa tanggapannya ya bicara masalah survei bang jadi dalam hal ini survei itu ada dua bang profesional dan unprofesional gitu loh iya banyak survei yang tidak profesional juga dan banyak survei juga yang profesional oke nah maksud saya bicaranya berarti dalam disitu bicara masalah survei itu berarti abang sendiri sudah bisa membaca bahwa ketidak profesional tukang survei kan begitu loh bisa jadi pesanan bang bisa aja pesanan bisa jadi pesanan bisa jadi artinya dari tim relawan isu tidak gentar masalah survei itu aja iya bicara masalah survei dan bicara masalah apapun tidak gentar begitu loh insya Allah oke itu tadi perihal tentang survei saya mencoba terkait nih tadi sudah disinggung sedikit bagaimana ratusan industri alap hak dasar daripada masyarakat disini ada persentase penduduk miskin di kota Celegon ya dari tahun 2003 sampai sekarang sejumlah naiknya 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya artinya ada ada kenaikan lah walaupun sedikit nih betul bagaimana tanggapan Kak Mul ketika nanti Isro dan Iyun prihal terkait ini ya jadi dalam karakter seorang wali kota Celegon itu harus punya tiga karakter wow menarik nih yang pertama adalah dia punya karakter seorang ulama yang kedua dia harus punya karakter seorang jawara dan tiga harus punya karakter seorang pedagang gitu loh tiga karakter ini yang dimaksud dengan ulama adalah bagaimana wali kota ini mengetahui tentang dosa dan pahala yang akan dijanjikan oleh agama gitu loh kebijakan apa yang akan memakmurkan rakyatnya dan yang kedua harus punya sifat juara sifat juara sifat juara sifat juara itu harus berani tegas kepada investasi kepada masyarakat iya kan bagaimana caranya agar kebijakan-kebijakan itu jatuh bermuara kepada rakyat gitu kebijakan apapun itu harus punya sifat karakter juara juara itu artinya berani berani gitu loh baik kepada industri baik kepada yang lainnya investasi di kota seligon ini kan investasi yang besar kalau wali kotanya tidak berani maka selalu naik pengangguran dan kemiskinan itu maka saya melihat pada diri Isra Miros pada diri Teh Oyun kedua orang ini punya karakter Jua Anu jawara berani dia Teh Oyun sebagai cewek berani juga dia gitu loh ada istilah wanita perempuan baja ada perempuan baja otot besi ya kan begitu otot kawat tulang besi dan saya meyakini bahwa Kang Isra dan Teh Oyun ini mempunyai karakter jawara yang ketiga karakteristik wali kota itu harus punya sifat dagang bagaimana caranya agar bisa mengembangkan BUMD BUMD nya Bang oke dagang dagang bagaimana caranya untungnya itu buat pemerintah buat negara buat kota gitu dagang sama sales beda kan beda oh beda beda dagang sama kalau sales memang promosikan kalau ini bisnis dagang oke dalam karakteristik dagang itu bagaimana caranya agar BUMD yang ada di kota Celegon iya kan itu bisa maju pesat siap BUMD BUMD gitu dan itulah tiga karakteristik itu saya meyakini hanya ada pada diri Kang Isra oh luar biasa tiga karakteristik itu ada di di sosok Kang Isra dan Teh Oyun oke luar biasa kan Camul kita lihat ya pemerintah saat ini ya ini karena ada berkaitan dengan pertanyaan saya oke selalu bisa dikatakan saya lihat itu banyak sekali penghargaan penghargaan dari kementerian ini bla 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 oke dan tentunya kita sebagai masyarakat mengapresasi oke pertanyaan saya kan begini Kang Camul dengan banyaknya penghargaan ini tentunya tidak ada lagi yang bisa melawan petahana gitu loh gak ada yang berani maju iya 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 karena keberhasilan daripada penghargaan ini kalau tidak ada halang berintang mungkin tiga kandidat akan bertarung nih mudah-mudahan nih ya tiga pasang apa nih pendapatan Kang Camul terkait banyaknya penghargaan tapi banyak juga yang menantang nih memang betul bang jadi memang penghargaan itu idealnya adalah itu kan yang memberikan adalah rakyat oke rakyat rakyat yang menilai rakyat yang memberi penghargaan penghargaan gitu loh kalau yang saya lihat adalah yang memberikan penghargaan ini bukan dari rakyat saya lihat oke gitu loh ada salah satu contoh bang satu tahun yang lalu bang saya sebagai presiden PPMC dulu oke iya kan memberikan hadiah kepada Kang Isro oke gitu penghargaan kepada Kang Isro sebagai ketua DPRD oke gitu loh memberikan pedang Saidina Ali kepada Kang Isro oke itu membuktikan rakyat yang memberikan membuktikan bahwa rakyat yang memberi penghargaan penghargaan oke gitu loh karena notabene disitu yang menilai yang layaknya yang memberikan penghargaan adalah rakyatnya sendiri bang oke gitu loh itu pantas gitu loh nah sekarang posisinya bang iya kan lanjut banyak penghargaan tapi bicara masalah badan pusat statistik iya yang tadi abang katakan bicara kemiskinan iya bicara pengangguran iya kan malah naik gitu loh yang seharusnya kalau sudah mendapatkan penghargaan itu harusnya turun drastis gitu mungkin itu pendapat saya oke iya artinya kami menyampaikan data oke data bahwa banyak penghargaan yang diraih dari pemerintahan Bapak Heldy Sanuji ya untuk saat ini kalau saya dari kacamata media ketika banyak penghargaan ini tentunya kan daerah ini berhasil dan sangat banyak prestasi yang diraih artinya ketika diadakan pilkada pemilihan kepala daerah tidak ada yang berani melawan ya karena sudah berhasil iya 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 tapi media melihat dan kita kancak mulut masyarakat melihat ada penantang-penantang bahkan yang menantang adalah ketua DPRD sama wakil ketua gitu loh iya iya saya hanya kepada Bang Badia Sinaga sebagai CEO Lugas TV kami berpesan selalu ketika memberitakan diharapkan Lugas tegas dan berimbang amin dan saya disini sebagai Panglima Komando Putu Esun menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Cilegon Insya Allah kemakmuran sebentar lagi akan terrealisasi jika Isra dan Oyun terpilih menjadi wakil wali kota dan wakil wali kota 2024-2029 Allahuakbar tapi kalau berbicara Panglima ada bintang ini bintang berapa nih? saya itu bulan Bang wah bulan bukan bintang Bang bulan langsung Bang oke sahabat Lugas TV menarik nanti kalau ada suasana yang ingin kami podcast bersedia ya Kang Insya Allah oke terima kasih sekali lagi Kang Kak Mul atau Kang Sadusi oke untuk menutup podcast kita saat ini saya serahkan kepada Mr. Pak Blanco sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan sore ini dengan narasumber kita semoga semua menjadi pencerahan atau inspirasi untuk kita semua disini Pak Blanco menangkap beberapa benang merah Isro Uyun dalam kurung Isun bermunculan pendukung Isun di Pilkada tahun ini duet ketua wakil rakyat menggapai kursi eksekutif ingin memperbaiki dan memajukan kota Cilgon bahkan sekolah swasta bisa-bisa digratiskan dan masih banyak lainnya Isun tak gentar dengan hasil survei dan apapun pemimpin harus punya karakter jawara penghargaan yang paling layak adalah dari rakyatnya dan terakhir sebaik-sebaiknya pemimpin adalah yang paling paham dengan rakyatnya politik itu indah tidaklah kejam bila kejam manusianya lah bukan politiknya baik Blanco Dugas TV sampai jumpa di session di Akanat selamat menikmati selamat menikmati